dan bagaimana Ustadz-Ustadz yang kemudian mengatakan haram-haram-haram ketika berjumpa dengan keadaan seperti itu gimana Ustadz punya akunnya, ini saya mau transfer sekarang apa yang kira-kira dia akan melakukan setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi pemirsa Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya membayangkan sebentar ketika rame-rame pembahasan GrabPay, GoPay, OVO itu haram kemudian saya terdetik dalam pikiran saya suatu saat nanti misalnya GrabPay, GoPay, OVO dan lain sebagainya itu sudah semakin besar, semakin besar dan hampir seluruh rapisan masyarakat memakainya jangan-jangan nanti Ustadz yang ceramah itu diamplopi, ya kalau sekarang diamplopi tapi dengan GoPay atau GrabPay jadi setelah selesai ceramah, kemudian takmir masjidnya datang ke dia Ustadz, mohon maaf, ini untuk laporan masjid supaya lebih transparan, supaya semua jamaah tidak ada keraguan ini kita pakai sistem baru Ustadz, oh ya? apa itu? ini Ustadz, jadi kami gak usah pakai amplop sekarang sekarang untuk ceramahnya, setelah kita ceramah kami berikan disaruhnya adalah dengan GoPay atau OVO atau GrabPay dengan Vintech ya, kita bahas istilahnya dengan Vintech gimana Ustadz punya akunnya? ini saya mau transfer sekarang terus apa yang terjadi? bagaimana dengan kemudian Ustadz-Ustadz yang kemudian, ini mungkin saja terjadi di masa depan dan bagaimana Ustadz-Ustadz yang kemudian mengatakan haram-haram-haram ketika berjumpa dengan keadaan seperti itu yang mana mungkin GrabPay, GoPay, dan OVO dan sejenisnya itu sudah banyak dipakai oleh masyarakat dan bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari nah itu kan, atau disebut digital money ya, uang elektronik nah bagaimana? yang menjadi masalah adalah ketika fatwa-fatwa haram ini muncul tapi tidak disertai solusi gitu loh hanya haram, haram bahkan yang mengecewakan adalah ini perkataan Allah loh, ini hadis loh kamu mau menentang hadis? ya, ini kan terjadi ambigu sebenarnya dalam beragama ketika ada para ulama, misalnya DSN, atau MUI ya, itu kan kumpul apakah ketika kumpul mereka mengeluarkan fatwa atau ada ulama lain ya, mengeluarkan fatwa apakah itu tidak berlandaskan Quran tidak berlandaskan hadis kan enggak, ya pasti berlandaskan Quran dan hadis dong jangan kemudian tekstualnya di Quran seperti ini kemudian terjemahannya terus ini loh, Quran, ini loh, hadis loh enggak gitu bukannya apa-apa artinya bolehlah kemudian kita katakan ada dua pendapat pak, bu ini yang mengatakan halal dalilnya seperti ini ini yang mengatakan haram dalilnya seperti ini nah, jadi landasannya punya tapi saya setuju yang mengharamkan loh itu lebih bagus anda gentle anda katakan memang anda jangan seolah-olah kemudian tidak ada pendapat lain enggak bisa oh ini haram jelas, ini Quran ini hadis nih, Quran nih, hadis kemudian kamu mempercaya mau menentang Quran mau menentang hadis oh jelas-jelas ini dalam hadis Quran belum enggak seperti itu apa kemudian ulama-ulama yang berkumpul musyawarah kemudian mengeluarkan fatwa tidak menggunakan Quran dan hadis kan menggunakan juga ya, kemudian diteliti oh, begini-begini oh, yaudah ini halal tapi dengan segini-segini-segini dengan persyaratan atau mutlak halal atau mutlak haram karena ada beberapa pendapat jangan seolah-olah menafikan bahwa tidak ada pendapat yang lain janya cuma itu berdasarkan oh ini Quran, ini sunnah maka mungkin ada tetangga saya ya mengambil KPR tinggal beberapa tahun lagi selesai sekarang rumahnya dijual dia ngontrak rumahnya sampai sekarang belum laku karena memang belum laku dijual kemana-mana yang belum laku kemudian masih ngontrak padahal tinggal beberapa dikit lagi artinya ya harus jujur harus jujur harus jujur kita temukan di media sosial banyak mantan-mantan karyawan bank yang katanya tobat kemudian menjelek-jelekkan bank syariah menjelekkan bank konvensional ayo kita berpikir waras kita ya lihat oh ternyata ada dua pendapat aku lebih struk yang ini tidak usah menjelek-jelekkan pendapat yang lain wah aku ikut pendapat yang ini tidak menjelekkan pendapat yang lain ya sudah itu ada dua pendapat berarti masih ikhtilaf yang jadi masalah adalah ketika mengikuti satu pendapat kemudian mengatakan pendapat lain itu salah dengan menjelek-jelekkan mencacimaki mengatakan bahwa ini dari Quran ini dari sunnah ini dari hadis maka barang siapa yang tidak mau percaya ini dilengkapi dengan bumbu-bumbu mohon maaf bumbu-bumbu wah min misalnya dalam kakun instagram program tertentu oh min saya sudah keluar dari bank sekarang saya dapat kerjaan alhamdulillah ya min ini kenyataan yang betul-betul Allah menolong kita orang-orang nah itu kan bumbu-bumbu berapa persen dari yang keluar bank kemudian langsung bisa seperti itu ada juga yang keluar bank belum dapat kerjaan ya mungkin ada tapi tidak dicantumkan ini seolah untuk menjadi penguat-penguat dan lain-lain maka mari kita jujur kita secara ilmiah ditanggung jawabkan sejur ada ulama mengatakan ini haram oh ovo ini oh grepe gope itu ternyata ada yang mengatakan halal ada yang mengatakan haram ini dalilnya ini dalilnya selesai saya bayangkan kalau ustad-ustad yang mengatakan itu haram kemudian suatu saat dia datang ke masjid ramah terus bukan di alam lopi langsung ustad kita bayar pakai ovo kita bayar pakai gope kita bayar pakai grepe apa yang kira-kira dia akan melakukan setelah itu nah ini pertanyaannya ini pertanyaannya ini menarik ini menarik kenapa karena orang yang mengharamkan tidak memberikan solusi tidak memberikan suatu sistem yang kemudian menjadi pengganti hanya bisa mengharamkan mari kita berbuat wajar kita berbuat secara ilmiah kita ajukan bagaimana beragama itu membuat kita menjadi nyaman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih